Dengar Pak Oke baik Bentar kita tunggu sebentar ya Kita mulai Semoga teman-teman yang lain bisa tetap mengikmati dulu Apsen dulu gitu ya Ini saya Saya share dulu apsennya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Silahkan mesin dulu ya teman-teman ya Terima kasih Oke sebentar saya akarnya ya Terima kasih 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 antara metode grafiti dan magnetik secara konseptual. Dan kemarin kayaknya di kelas masih apa namanya mungkin lupa untuk menyesuskan bagaimana magnetik dan grafiti itu secara konseptual dan secara lapangan. Walaupun saya kira teman-teman kemarin saya juga ada praktikum untuk grafiti secara satelit dan kalau groundnya belum jadi untuk alat kita masih usahakan karena dari pihak PSG dan PIG. PIG ternyata kemarin kita hubungi ternyata sampai bulan Juni dipakai untuk lapangan sama teman-teman kemudian untuk PSG sampai sekarang kemarin balesan ada alumni di sana tapi belum ada balesan juga kalau misalnya mentok kayaknya harus menunjukkan UGM yang alatnya manual kalau yang PSG sama magnetik itu pakai GG5 saint track GG5 grafiti kalau yang alatnya milik UGM itu Lacoste derombeck baik teman-teman semuanya bahwa ini mereview untuk tentang historikal magnetik dan kemudian fundamental teori magnetik yang ini secara konseptual teori itu sama dengan grafiti bahwa dia dia merupakan medan apa teman-teman semuanya magnetik sama grafiti kesamaannya apa ada yang bisa menjawab persamaannya apa halo cara pengolongannya ya mirip oke ada yang lain masa ini ini semua pada jalan-jalan semuanya yang lain bahwa kesamaannya adalah dia merupakan medan potensial jadi saya sampaikan bahwa di beberapa kampus untuk metodografiti ini menama matakuannya adalah medan potensial bumi yang medan potensial bumi itu terdiri dari dua grafiti dan magnetik kemudian untuk yang elektromagnetik itu ada yang juga maksudnya sebagai gelisir juga karena ada MP jadi secara historikal bahwa sebenarnya untuk magnetik ini magnetik itu menemukan pertama kali ini yang dipakai sama demagnetik ini ditemukan mereka makali itu sama orang yang ada di terlalu di setun kemudian yang dia bisa menarik tongkatnya yang dia sedang berada di lapangan kemudian 1600an apa namanya mulai untuk membuat dari iron ore mungkin iron man juga kemudian tentang pengembangan keilmuan dari Newton dan peninggi-peninggi fisikawan maka akhirnya tahun 1870 itu pengukuran medan magnetik total bumi itu dilakukan kemudian kemudian metode magnetik berkembang kemudian sampai kemudian instrumen sekarang yang dia lebih kecil dan dia lebih usable digunakan dan dibawa untuk berjalan sehingga sekarang metode magnetik ini kenderung dia alatnya lebih kecil dan dibawa mudah sehingga dia apa namanya tergantung medanik fisik yang cepat dan murah untuk menelusuri untuk menurutki awal daerah lokasi yang kita punya lebih spesifik akusiti ini di daerah ada yang kemudian ada diberi juga di manusia dan ada lebih sun kemudian kemudian tahun 1870 medan magnetik dalam magnetik dilakukan dengan pada waktu itu juga pengembangan dari apa namanya pengukuran secara apa ya dunia terus kurang bisa keluar angkasa maka juga medan magnetik ini diibur sehingga ini dimakan sebagai IPRF nanti teman-teman dalam mengukuran di lapangan jangan lupa coba cari dulu di referensi menurutku sudah menyiapkan sekarang dalam akusisi kemarin sudah mencoba harus memasukkan sebenarnya tidak dimasukkan tidak apa-apa tapi ini sebagai apa namanya tidaknya standarnya di di daerah lokasi yang kita unggur itu seperti apa namanya adalah ini diukur terakhir saya dari 2022 dan di update terus dan sekarang untuk itu pengambil tanya itu sebenarnya dalam setiap tahun jadi di semua negara itu wajib untuk menyetorkan medan magnetik apa namanya time series di negaranya dan kalau di Indonesia untuk apa namanya IGRF ini ini dibekang oleh CNKG yang yang mana pengukuran medan magnetik secara permanen itu biasanya juga ditempatkan pada CSM meter jadi maksudnya pada satu stasiun disitu ada CSM meternya dan di sekitar situ juga dibangun namanya medan magnetik permanen yang disitu time series mengukur terus yang itu secara berkala setahun sekali itu akan diserahkan di mata IGRF untuk mengupdate model bumi maksudnya model magnetik bumi yaitu magnetic field magnetik bumi ini jadi negara-negara semua apa namanya mengirimkan walaupun diisi lain untuk kepentingan di Indonesia ini dulu sekitar tahun 2014 belasan 2 mahasiswa itu TA di BMKG yang fokus pada namanya itu peninjanya adalah prekursor gempa bumi jadi prekursor gempa bumi adalah tanda-tanda awal bagaimana perubahan berlaku fisik atmosfer bumi kemudian berlaku magnetik di bumi ini itu ada kejadian walaupun ini apa ya masih menjadi riset tapi ini namakan sebagai prekursor karena prekursor ini penelitian yang selama ini dibangun itu pembuktian kebalik jadi misalnya ada gempa di daerah katanganlah Sumatera atau gempa di daerah utaranya Bali atau daerahnya Lombok kita mengambil data TMKG yang ada di stasiun magnetik di daerah sekitar situ Lombok itu dicari download semuanya datanya magnetik kemudian dia diamati gempannya yang terjadi itu katakanlah apa namanya pada 5 Mei katakanlah 23 kemudian dia apa namanya karena datanya magnetik adalah time series antara waktu dan kemudian di situ ada besarnya magnetik yang harusnya dia walaupun ada variasi harian dia lihat variasi harian teruskan nanti kemudian tiba-tiba ketika ngomongnya 30 hari jadi 20-30 hari itu ada perubahan anomali yang dia tiba-tiba patah untuk nilai magnetik kemudian nanti juga diarahkan vektornya itu ke arah mana apakah dia benar-benar pada sumber gempa di daerah sana dan sekarang masih juga di jadi kalau teman-teman apa namanya berkenan bisa copy di kantor PM tentang precursor oke seperti itu ya untuk nilai magnetik dan perkembangan dari total magnetik kemudian apa namanya kemarin saya cakapkan juga apa yang menyebabkan kemudian nilai magnetik di kira-kira apa apa yang menyakulkan nilai magnetik bumi itu apa ada yang bisa menjawab halo 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 tes tes bisa mendengar suara saya halo 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 tes tes bisa mendengar suara saya jawab Pak ya 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 dari arus konveksi yang ada dimantel itu oke ya jadi yang terlebih selesai bahwa inti bumi itu di dalam inti dalam itu ada solidnya kemudian di luarnya itu ada inti luar itu liquid dalam mantel plastik jadi sebenarnya lidi dan plastik ini kemudian dia bisa ada arus konveksi itu yang menjadikan dia apa namanya berputar sehingga dia berputar di dalam satu inti yang padat sehingga ia mirip dengan dinamo yang dimana disitu ada apa namanya ada besinya kemudian ada kemparannya ketika dia berputar maka bisa menyebutkan kameran magnet dan dunia sama yang harus dimana betul demikian kemudian yang signifikan juga bahwa kameran magnet dunia itu kutubnya itu juga berperlaku yang menarik juga bahwa kutub itu tidak tepat berada di kutub utara geografis maka disitu nanti ada perubahannya apa namanya ada intinasi dan iklanasi bahwa ada geografis pool ada kemudian magnetic pool bahwa magnetic pool itu secara time series sudah berubah dari ini bisa dilihat 2021 kemudian sampai dari 50 itu akan beri atas yang yang sudah disewap tadi ada internal kutub kemudian perkenakannya sehingga dia bisa menghasilkan magnetic kemudian ini yang kemarin saya sampaikan media magnetic dan grafik itu sama kalau di dalam grafik itu adalah teorinya ini adalah masa kalau kemudian dalam media magnetic itu adalah pool yang kemudian adalah pool itu dia tidak bisa terpisahkan sama juga yang teorinya tidak bisa terpisahkan seperti aku dan dia bahwa walaupun dia dipecah sedikit mungkin dia masih ada magnetic yang menarik walaupun di situ para selatan dipatahkan dia masih bisa menjadikan magnetic baru oke kemudian satunya ada apa namanya amber niter atau tesla juga bisa dalam untuk apa namanya gal tapi kalau ukuran di Indonesia magnetik bumi itu nah ini bahwa tesla itu sangat besar ini sampai kita tesla maka rata-rata di bumi itu dalam hal ini adalah 50 nanodesla nah ini apa namanya di bumi itu adalah ada dikul dan dikul oke ini yang pertama tentang mereview tentang apa namanya kemudian magnetismi kemudian bagaimana magnetisasi kemudian mental teori kita review lagi kemudian berikutnya adalah kita mengicarakan tentang apa namanya kelanjitannya dari yang saya sampaikan ketika disitu ada apa namanya kutub utara geografis itu apa namanya tidak serta-merta terimpit dengan kutub magnetik ini biasanya kalau dalam kaedah pembuatan peta sama teman-teman gematika itu detail dengan disini nanti informasinya berapa di daerah itu ini dibatang itu bahwa antara kutub utara dan hitam magnetik terhadap ini adalah D kemudian antara magnetik dan dengan total medan magnetik adalah inglinasi bahwa ini adalah sidit antara node dan ringan projection secara horizontal jadi ini besarnya 0-160 lingkar kalau inklinasi itu sudut antara permukaan bumi dan hal ini semacam kayak lintang dan lintang positif delignation mengimlinasikan itu adalah apa namanya tanah dan selatan tinggal ini minus 90 sampai 100 tengahnya 0 kemudian dimana di ekwator ini dimana magnetik ini adalah 0 jadi sebenarnya tapi apa namanya tidak tanmerta dia berada ekwator karena kita sudah bersepakat bahwa medan geografis utara magnetik dan geografik itu berada perbedaan kemudian ada positif bul itu berarti 90 yang tidak tertutup nya oke terus kemudian secara umum secara rumusan bahwa kalau saya punya medan kalau medan H maka H itu bisa diprojekkan secara vertikal dan horizontal kalau yang vertikal itu H sin I ini ini horizontal horizontal H cos sehingga hubungannya dengan geografik node dari komponen atau juga H cos dibagi dengan cos D sehingga total intensitas H itu sebenarnya adalah node ditambah dengan vertikal jadi ini apa namanya node-nya kemudian east-west dengan vertikal terus kemudian kita mengenal geosendrik aktual di pul di ati ini merupakan apa namanya momen di pul sebenarnya yang apa namanya tarikan sama yang adalah penyimpanan itu menuju keluar dan dari utara keselatan yang dia besarnya jadi kita sudah menghitung hal secara horizontal dari jaringnya dari sini sehingga untuk indignasi padar medan itu dengan hal vertikal dibagi dengan hal horizontal sebenarnya kita hitung tangan sudutnya indignasi di daerah lokasi itu ini dua tangan lambda jadi indignasi darah yang kita ikut nah ini yang menjadi penting bahwa teman-teman semuanya metode magnetik itu secara umum saya sampaikan bahwa ketika metodenya dia aktif itu sulit di lapangan jadi tapi sebaliknya pengulahnya agak gampang secara umum tapi kalau metode yang pasif itu pengulahannya akusisnya gampang tapi pengulahannya akan sulit karena apa akusis yang dalam metode magnetik ini teman-teman jadi penting bahwa yang terukur ini penting ya yang terukur di alat itu itu bukan hanya anomali dari apa namanya benda yang di bawah bumi bahwa yang terukur di alat itu adalah medan magnet induksi jadi apapun itu yang dia setidaknya terdiri dari empat komponen yang pertama itu adalah medan utama magnet yang tersebut sebagai hal karena bumi tadi kan memiliki semacam apa namanya semacam maks-maksinamu yang besar yang itu merupakan medan utama bumi yang kedua adalah medan indus field yang ini disebabkan oleh anomali lokal dari indus itu ini yang yang harusnya kita cari itu adalah indus field ini kemudian yang ketiga ini masmar yang sedang kuliah di doktor itu risetnya tentang remanen magnetik bahwa remanen magnetik kan adalah magnetik sisa artinya bahwa pada waktu dulu itu ketika bumi terbentuk juga medan magnet itu kan apa namanya masing-masing baton itu kan sudah menyimpan arah dan medan magnet pada waktu itu kemudian seiring berjalanan waktu bumi itu mengalami bergerakan dan dia akhirnya terus bergerak dan dia masih menyimpan sisa-sisa pada waktu itu ketika dulu ketika diklasial masa-masa terperangkap itu bisa diamati jadi medan magnetik remanen ini dipakai untuk juga salah satu cara untuk mendating oh kira-kira ini umurnya pada berapa ini lewat arah dan caratan dari magnetik pada waktu itu kemudian yang terakhir adalah ini yang kita diharapkan bahwa ini merupakan apa namanya noise bahwa dia dari solar atmospheric apa dari muan kita yang dihukurnya itu tepat di bawah apa namanya kabel nanti teman-teman harus hati-hati ketika ukurnya akusisinya dimana tempatnya teman-teman di Matvulcano Pak di Gunung Anyar sudah survei ke sana teman-teman sudah sebagian perwakilan kelompok kemarin hari kamis kalau tidak salah Pak itu survei oke baik jadi kalau kalian menentukan kira-kira mana kabelnya tidaknya memang tidak serta-merta kita bisa menghindari itu kesilian dan sebagainya sehingga itu dia harus dicatat atau kalau misalnya terpaksa bergeser 1 meter atau 2 meter karena di sana tempat Malfucano itu di daerah lapang namun kemudian harapannya dapat mengukur di line di sebelah-sebelahnya itu penduduk yang tanpa ada sehingga memang jadi harus harus misalnya di situ apakah ada besi di sekitar kita apakah ada tiang panjang agar besi budaknya itu nanti secara regional bisa dilihat dan lukalan bisa kita dapatkan servisnya Malfucano itu seluruhnya seperti apa jadi ini menjadi penting bahwa tidak serah merta dalam mengukuran medan magnetik itu yang terukur itu adalah medan anomali yang kita pengincari tidak dia terdiri dari empat ini ini memang kita harus hati-hati banget yang kita menginginkan ini induced field ini seperti ini ini adalah magnetic bit anomali ini yang field itu ada illusion permanent ini total makanya ada TMI nanti total magnetic field kemudian untuk apa namanya ini menjadi penting dalam pengolahan bahwa arah medan magnetik secara umum itu kita berada dimana bahwa kalau kita sedang berada di selatan magnetik maka arahnya itu dia negatif kemudian kalau di ekwator itu masuk sehingga apa namanya ini misalnya regional magnetik itu regional seperti ini regional local magnetik ini yang kita dengan ada anomali nah ini misalnya ini jadi penting buka apa namanya dalam pengolahan buka kenapa kemudian kita harus apa namanya redistribul lainnya sebagainya karena berhubungan dengan kita sedang dimana kita sedang sebenarnya ketika kita sudah terbiasa mengolah magnetik itu tidak ada masalah kusikan dan sebagainya kita bisa dari empat posisi yang kita sedang berapa yang apa namanya bentukan anomalinya itu sama namun ketika kita berada di ibaratkan kita sedang berada di utara selatan atau kemudian kita berada di ekwator itu seperti apa ini coba kita modalkan nah kalau misalnya sekarang kita ada di utara itu kalau di utara animal itu dia ini positifan malunya tapi dia ada kecil dulu positif kemudian kalau kita berada di apa namanya sultan dia lebih utara ya selatan dia positif kalau kita di utara utara maka kenapa kemudian kita benar-benar lakukan apa namanya kita lakukan yang harus setnya adalah reduce to pull itu seolah-olah kita itu sedang berada di kutub utara kutub utara atau selatan sehingga ketika ada anomalian di bawah kita itu untuk memudahkan kita anomalinya benar-benar tegak ini kan anomalinya kan kalau selatan lebih cara itu kan itu kan enggak terlalu tepat nah kalau benar-benar anomali yang sangat jelas nanti berhubungan dengan data kita maka kita harus dipaskan di shortfall ini kalau di ekuator ini yang kenapa kemudian sebenarnya kalau kita sudah terbiasa enggak masalah sebenarnya enggak 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 kebalikan negatif tapi ini kan kita tidak umum walaupun beberapa pengolah data itu dia juga bisa enggak ada distribusi tetap ada di magnetik itu bisa tapi memang kita harus pahami bahwa secara umum dia negatif seperti ini itu yang menjadi penting teman-teman terus kemudian ini secara bahan magnetik kita mengenal magnetik M bahwa nanti kita akan mengenal namanya kesepilitan bahwa bagaimana karakteristik dari suatu bahan itu magnetik sebelit dan kita hubungannya antara sebelit kemudian kata B dan A dan M bahwa magnetik sebelit itu analog dengan BCT tapi jangan salah bahwa yang terukur itu bukan susabilitasnya tapi ketika kita di lapangan yang terukur di dalam magnetik itu adalah total medan magnetik kalau gravity itu adalah gravitasi gravity-nya bukan density-nya bahwa magnetik yang terukur adalah analog dengan density nah kemudian di dalam indonesi magnetik ini ketika kita mengenal listrik masalah magnet itu kan caranya maling namun disini itu berhubungan dengan karakteristik dari bahannya itu dari bahannya itu dibagi menjadi paramanetik diametik dan bermagnetik ini diametik ini secara umum ya stabilitasnya itu adalah rapis kecil atau negatif secara umum ya sehingga di sini adalah subit kalau lukan apa ya di eksepma diametik ini sulit untuk di dalam magnet karena apa disini misalnya kalau di dalam elektrik ketika di apok di itu dia terbalik kebalikannya ini arah terhasil kebalik kalau dia ada medan ini arahnya ini kebalik ini ada kuars dan sub ya kemudian berikutnya paramanetik paramanetik ini adalah apa namanya bisa tapi kemudian kecil positif paramanetik berarti ketika ada magnetik yang mengarahkan satu benda maka dia ikut arahnya positif namun diakili nah ini temeratur antara parametik ini apa namanya dalam bagaimana kemudian karakteristik suatu bahan itu ketika dia bisa menjadi magnet dan dia hilang magnetnya itu menemukan sebagai temeratur kuri kemudian kalau Vero ini yang apa namanya paramanetik yang itu dari labor magnetik itu yang iron nickel kemanusin anti-feri ini ada hematik dan hemunit jadi ini yang tempat kuri bagaimana ketika hubungan antara temeratur yang dinaikkan kemudian dia karakteristik dari bahannya itu dia apa namanya pada kondisi tertentu sehingga ini saya sampaikan bahwa dalam remanan magnetik itu bisa men-captor beberapa batuan-batuan ini yang banyak sedang diri segitu yang ini timnya lulusin saya juga tapi di Universitas Malang itu berbicara tentang paleomanetik jadi dia di gua-gua kemudian yang diambil sampelnya adalah yang apa namanya stalagfit sama stalagfitnya dan dia bisa apa namanya mendeskisikan berapa kira-kira ini umurnya pada berapa apa yang terjadi ketika dia ada pendidikan yang luar biasa dalam batuan itu karena dia masih tercatat ketika apa namanya ketika panas pada waktu itu pembentukan kemudian dia dingin maka dia akan tercatat arah dan magnet pada waktu itu ini namanya sebagai paleomagnetik paleomagnetik jadi ini semuanya bahwa ada magnetik ada remanen industri kalau ini remanen baru amin dan reman industri kemudian kalau manetik industri ini ada samaran kemudian ini adalah nilainya ring stabilitasnya ini yang memang sangat apa ya sensitif termasuk gelisir juga nilainya itu sangat di satu lapangan dan lapangan itu berbeda walaupun ringnya itu sama itu berbeda ini kalau yang dia warna di sini yang besar tapi sangat sangat dengar ini 10 1 secara umum bahwa kalau sedimen itu min sebenarnya juga kalau di amaran itu jiring tentunya yang biji-bisi itu yang lebih sama sebabnya untuk jadi awal eksplorasi biji-bisi dan beberapa bahan tambang lain oke ini ringnya sangat besar sehingga dia harus memang harus hati-hati dalam menentukan rock tipenya karena bisa jadi yang sama tapi nanti batunya berbeda oke ini dari yang ada remanen oke oke nanti mohon teman-teman nanti nanti saya abun aja yang pertama nanti meresume beberapa diamannya dan mohon tunjukkan kemudian yang kedua apa efeknya ketika stabilitas paramanentik itu berubah-rubah tunjukkan hubungannya katakanlah kalau stabilitas paramanentik ini seperti apa berikan kemudian yang terakhir adalah di dalam tadi kita melakukan perhubungannya antara paramanentik dan itu ada namanya kurba krisis mengonjil ini belum saya rubah nanti saya pekan depan ya pekan depan karena kita libur dan ini adalah 3 minit oke sekarang ini apa namanya langsung saya kasih banyak itu ya tentang aku sisi apa yang penting itu ya nah bahwa teman-teman besok ketika aksisi teman-teman teman-teman apa namanya ini yang saya bahaskan nanti bahwa besok adalah teman-teman aksisi secara field bukan secara airpon ataupun secara manetik yang lain gitu ya pakai mungkin pakai stabilitas manetik jadi besok hanya ada dua stabilitas sama manetik yang aposisi itu nah bahwa ini harus dipahami bahwa ada skular variation ada di variation dan manetik yang 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 harus dihindari kalau skular itu jangan jauh bahwa dia ada mengalami perubahan kalau diurnal ya secara rutinan waktu gitu ya kalau manetik zoom ini memang pada jam jam tertentu diurnal ini berapa waktu yang terpenting bahwa anda akan lebih mudah ketika pakai dua alat yang satu adalah sebagai base station yang satu adalah sebagai rover yang berputar dengan nanti sebenarnya yang dikalkulit adalah nanti perbandingan hubungannya antara disitu ketika ada diurnal variation maka disitu ada koreksi diurnal diurnal bahwa disitu ketika ada ujikan dan ujikan pada jenis yang tertentu maka itu yang harus dimasukkan dalam ya komodir dalam perhitungan diurnal koreksi ini bentukannya seperti ini jam-jam tertentu dia tinggi seperti ini nah ini ada ground fish ada ship bone ada air bone kalau ground fish itu yang biasa kita di lapangan ship bone ini menjadi penting ini berapa kali kita sharing sama teman-teman di NIAL kemudian yang sekarang itu ada apa ya yang cipa untuk membentang kapal bawah laut itu sering survei dengan kita bahwa di kapal beberapa jalur pipa jalur kapal listrik itu terdalam di bawah laut itu mengalami kita ukur dulu bahwa alamat manetik kita itu dibawa oleh kapal kalau air bone ketika areanya itu sulit sehingga manetik sama grafiti dimainkan dari satu di dalam sawat jam-jamannya nah ini dulu saya di NBB masih miliknya fisika ini brandnya Sientrek jadi Sientrek itu maksudnya seperti alat kita unik itu ya hampir mirip kotak tapi kalau ini ini alatnya Sientrek Mangeetik Sientrek kalau ini si bon lagi pakai proton marine magnet itu kita taruh di sini ada GPS nanti di bawahnya nanti harus dikoreksi dari air apa namanya ship yang bawah ini bagaimana kalau air bone ini tinggal dinaikkan saja di dalam pesawat nah ini harapnya tidak ada meta dalam jalan anda yang ukur semuanya kemudian apa namanya pastikan nah ini menjadi menarik juga kalau dulu itu alat kita masih tidak manual utaranya harus ada utara tapi sebenarnya alat tidak itu sudah hukum nanti utaranya seperti apa dia harus mati tapi nanti gak apa di utara kemudian yang penting bahwa station nya itu di tengah lapangan saja di taruh nya di tengah lapangan itu kan ada karena ada gawang kan di tengah tengah untuk nomor empat ini karena dulu itu alat kita masih satu sehingga kita harus kembali ke bisa lebih cepat kemudian nanti usahakan juga membackup data teman teman semuanya kalau mungkin ada di base bisa tidak di backup karena mungkin dia secara per menit mungkin ber30 second tapi kalau di lapangan mohon teman teman yang ukur jenisur itu tolong dicatat saya tidak berapa sama apa padahal dulu pernah praktikum di kuliah lapangan juga awal-awal projeknya itu terhapus terhapus sehingga dia tidak punya data sama sekali terhapus muntah kemudian terhapus terhapus banyak yang terhapus 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 hati Dan alhamdulillah kita sudah beli dua, sehingga teman-teman bisa praktikum dengan dua alat. Kemudian nanti untuk berikutnya yang seperti ini. Jadi terakhirnya dalam bentuk grid seperti ini. Yang kalau misalnya ada satu struktural, maka aktifisi kita itu harus melintasi ini semua. Kalau ini pakai dua alat, biasanya di sini sehingga dia harus kematikan. Nanti kalau ada alat, langsung harus ke teman-teman cikap. Baik, kira-kira itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan untuk persiapan besok, ini saya coba untuk tampilkan metode dulu kalau tidak salah. Gelungannya dulu pernah kita ukur, apa namanya? Kita ukur mikrotremol. Sehingga saya ada datanya dan berapa referensi yang ada. Mana ya? Oke. Oh, ini ada-ada. Nah, ini sedikit saya share tentang pada waktu itu, kita di Amanai Benkot untuk menganalisis gunung anyar. Karena pada waktu itu, Purisiti belum ada dan Mer belum ada juga, belum tembus seperti itu. Sekitar tahun 2016. Untuk paper kita, eh, sudah terlihat juga pada waktu itu. Nanti bisa jadi referensi untuk teman-teman tentang mikrotremol di Gunung Anyar. Tidaknya ini bisa jadi referensi, teman-teman. Memang di Jawa Timur itu matbulkan yang banyak, yang saya yakin teman-teman sudah juga di Ringin Anom, kemudian ada di Sedati, dan di Gunung Anyar. Dan beberapa di Jawa Timur itu, banyak-banyak, banyak di Untak, kemudian ada di sebelah Surabaya, Barat Tanah, kalau ada keumahan, apa namanya, bit close itu, ada, dengan beberapa kita ada membakar juga. Dan sebelahnya itu mau dibangun apartemen. Itu menarik juga kita berada dengan warga masyarakat mental, bahwa keumahsikan untuk gunung anyar itu memang yang seperti itu saja. Sebenarnya, ini menjadi signifikan juga bahwa, sebetulnya memang ada gunung-gumpur di sana itu, ada sesuatu yang kemudian matnya di bawah itu, itu ke atas, tidak ada kekurah di sana. Nah, ini secara umum itu ya. Nah, ini untuk yang ada di Jawa Timur, itu sangat banyak. Lusi, kemudian pengangson itu nama lain dari, apa namanya, Ringin Anom, kemudian ada Gresik, jenanyar saya belum pernah, Jawa Belandung ini yang sekarang mau dipakai untuk tempat penyanyakan air sama Jawa Timur, tapi memang pulungnya adalah lempung gitu ya. Kemudian ada di porong itu, ada di Sedati, porongnya sendiri ada, kemudian pulungan itu di Sedati, dan Gunung Anyar. Degu-debu, sangiran, tuban. Ini ada di Masjurah Dasar. Memang trennya tengah ini menjadi satu menarik, sebagai besin dulu ya. Ini kita mau mikrotremor. Jadi ini kita, akusisinya cukup luas, sehingga nanti bisa dipakai untuk membandingkan teman-teman semuanya hasilnya dengan mikrotremor, magnetik, nanti gravidi. Jadi kita, 500 meter spasinya, jadi dulu itu seperti ini teman-teman semuanya. Belum ada mer, bahwa jalan ini itu adalah yang ini, dan ini adalah, dulu belum ada jalan ya, sebelahnya Gunung Lumpur ini. Ini tempat jalan raya, sebelah sini. Dulu gunungannya disini ya. Ini Gunung Lumpurnya ini. Jadi Gunung Lumpurnya itu ada disini teman-teman. Nah sekarang itu jalan itu kan ada di pinggir yang tepat ini. Ini belum ada dulu. Jalannya itu masih disana. Jadi rumah-rumah dan perumahan kursi itu ada. Dia mau membangun kursi itu itu, apa namanya? Apartemen itu. Nah ini aku diserita, ini seru amir ya. Saya mau membangun kursi itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini kita pasang untuk dulu ini dari 16 ya. Dari titik, dari sini memang kosong, kemudian ini adalah Gunung Lumpurnya, ini sudah ada CD-nya. Sehingga nanti kita, ini pada waktu itu, akusisinya kita metotermornya alat yang lama. Ini TG1 dan TG2. Ini ada adik dan ini ada. Alatnya sekarang rusak ini. Masih sudah dimukai. Kemudian ini hasilnya. Jadi ini hasil dari potensi natural, bahwa di daerah tempat Gunung Lumpurnya itu sangat rendah. Jadi kalau potensi sangat rendah, itu apa namanya, kedalaman bedrocknya. Jadi ini fokusnya adalah untuk menentukan kedalaman bedrocknya, menurut-menurut itu bisa. Kalau frekuensi natural itu rendah, maka bedrocknya itu dalam. Tapi kalau dia tinggi, maka rendah. Ini sangat dalam, karena memang lumpur ini ya. Kembali sini. Kecil-kecil. Kemudian, ini adalah keselaman bidang mata, tapi sangat keras. Ketika, ini di-convert dengan tukis yang secara serana, hubungannya antara frekuensi dan kedalaman. Sehingga ini dapatkan kedalamannya di sini, kedalam engineering bedrock. Jadi, kalau dalam lingkungan tumor itu ada engineering bedrock. Itu sekitar 150 sampai 150. Jadi nanti, dengan magnetik juga bisa base-nya berapa. Ini berapa. Ini, kemudian ini peta subsurface-nya. Jadi kalau kebetulan pada waktu itu kita mendapatkan titik burhul sama teman-teman dari City, apartemen sebelahnya itu, seberangnya sana itu. Jadi kita bisa modelkan antara apa namanya, velocity, velocity-nya dan kemudian lampisan tanah kita dapat SPT dan burhul. Kemudian kita bisa modelkan. Jadi ini apa namanya hasil pemodelan dari A ke B ketika terjadikan sebagai penampang. Waktu depan di dalam gunungan nyari ini besar semburan itu engine bedrock-nya itu turun ke bawah ini. Dan di sini ya dia tinggi lah. Sekitar 75 lebih lah. Jadi ini sekitar 80-90 engine bedrock. Tapi kalau di pusat semburan itu ada. Oke. Ini analog-nya di daerah Kerenumpur di situ. Memang daerah yang di daerah tangan-tangan itu. Dan memang ada trend untuk ada pantahan Wattokosek yang sampai sekarang itu bisa dijadikan sebagai sertifikasi kenapa berlumpur itu walaupun misi lain bahwa Lusiman Vulcano itu saya harus percaya bahwa dia itu di alibatkan oleh kesalahan dari prosedural dalam pengemburan. Ini subtrend gitu ya. Sehingga ini menjadi menarik kalau kita coba apa namanya smoothing gitu ya. makanya menjadi menarik juga harapannya kemarin itu kan ungkurnya di sini aja gitu ya. Karena trendnya itu patahnya ada di sebelah timur gitu ya. Nanti karena kemarin saya lupa juga menyampaikan jambatan nanti ungkurnya itu sampai sini gitu ya. Tapi ini karena akhirnya kan lebih jauh gitu ya. Mudah-mudahan nanti kan masih besok ya. Saya lupa kalau punya data ini baru saya ingat bahwa teman-teman semuanya trend patahnya agak lebih ke timur gitu. Kita pakai juga untuk teman-teman terus itu harus hati-hati ada patahannya gitu. Dia takut juga itu ya. Hasil dari smoothing dari hasil Mikkel Krimor untuk trend patahnya itu agak lebih ke timur. Jika menurut nanti besok untuk teman-teman akusinya bisa kemarin saya lihat untuk akusinya kan hanya sini aja kan ya. teman-teman nanti membutikan ini agak lebih timur ini. Tapi memang isinya agak susah ini ya. Karena sebelah sini apartemen semuanya tapi siapa tahu yang lebih bisa. Tapi perumahan padat. terima kasih. kenapa kemudian sebelum kecebu pertama kali oil and gas itu di Jawa itu dia ngeburnya di Surabaya dan memang ketemu ada lidah field ini yang ada di ITE lapangan-lapangan yang semangat diproduksi tapi memang kecil. Ada kerukah ada kuti anyar ada lidah field ini yang di depan Pertamina Pertamina Jager itu ada kuti anyar kalau gunung anyar sebagainya ini memang trennya untuk anti-clean yang disitu kalau ada anti-clean ya dibor aja nah kira-kira itu sebagai gambaran awal untuk kita sekarang akusi dimana baik teman-teman semuanya saya kira itu semoga bisa memberikan gambaran adalah yang dipertanyakan teman-teman semuanya halo teman-teman ada yang ditanyakan kok berhenti semuanya ya ya silahkan Pak izin bertanya waktu Bapak akuisisi data mikrotremor dulu apakah juga warga lingkungan itu juga seperti agak skeptis gitu Pak saya dari kata Mas Ervan juga kemarin itu warga sekitar itu trust issue sama pemerintah Pak jadi kemarin waktu saya Andi sama tiga survei itu itu sampai ditanya sama orang situ ditanya ngapain kamu eh ngapain mau cari siapa mau survei Pak terus itu ditanya survei apa sudah lapor RT belum dan lain-lainnya apakah sejak dulu Bapak akuisisi mikrotemor itu juga seperti itu Pak betul sekali jadi ini yang menjadi penting saya sampaikan kepada teman-teman semuanya untuk akusisi bahwa sejak zaman itu itu sangat rame-ramenya bahkan saya harus menghadapi warga yang dimu-demu itu jadi saya harus menghadapi karena warga gunungannya itu istilahnya bahwa sejak sekitar tahun 2015-an atau sebelum itu itu memiliki masalah sebenarnya adalah terhadap apartemen sebelahnya kan di seberang jalan itu kan ada perumahan yang gede polisi itu kan ya halo bisa mendengar ya bisa Pak terdengar jelas bisa Pak nah pada waktu itu warga masyarakat itu apa namanya dijanjikan uang-uang tertentu dan bahkan warga masyarakat itu pada waktu dulu itu ketika ada pembangunan kumlek itu akan dilibatkan entah itu menjadi tanah kakas dan ternyata sampai sekarang tidak itu pada waktu 2015 akhirnya membangun purisiti itu akhirnya warga masyarakat diimung kemudian dia minta ke Puali Kuta pada waktu itu masih Burisma kemudian akhirnya minta kepada IPS kita untuk mengukur memastikan gunung-ungkurnya itu ketika purisiti itu kemudian dilakukan proses penancapan tiang panjang maka rumah-rumah di sekitar tidak apa-apa dan sebenarnya pada waktu itu dari mingguh terima kasih sebenarnya saya mengambilkan kepada purisiti bahwa memang harus hati-hati trennya patahan itu agak sebelah timur jadi ada semacam saluran untuk menuju ke hanya memang tidak hati-hati hanya memang tiang panjangnya pada waktu itu sehingga semenjak itu memang masyarakat salah satu itu ketika diukur-ukur makanya teman-teman kita di sana ngomongnya jangan survei praktikum lapangan ketika anda survei pasti teman-teman ini orangnya siapa yang kedua lebih-lebih ketika pada waktu wali kotanya sekarang di awal-awal menjabat Pak R itu kemudian mengumpulkan beberapa orang menyampaikan bahwa gunung lumpur itu menjadi menarik kemudian ini harus diubah menjadi kehupak wah pada waktu itu sangat ramai sekali pemkotnya sangat mau sekali masyarakat yang ada di Surabaya itu mau dijadikan geopak tapi diisi lain bahwa dia tidak ngomong dulu kepada masyarakat bahwa ini akan dibangun geopak sehingga masyarakat sangat menolak kemudian geopak lagi itu sekitar 2-3 tahun lalu sehingga kami pada waktu itu sebenarnya juga dibunjuk sama tim wali kota untuk mengukur tapi gara-gara kami hari ini harus menghadapi saya dengan Pak Amin dengan warga itu dikumpulkan di Balai RW sebab masyarakat masih sakit hati semenjak dulu-dulu itu mau dilibatkan kemudian tiba-tiba kok pemkot itu mengambil alih kemudian dia masih menandam sakit hati sehingga memang pada waktu di terakhir 2-3 tahun lalu akhirnya kami tidak jadi mengukur karena benar-benar kami membawa embel-embel warga kota ini kita sudah mendapatkan izin kita sudah mendapatkan izin Pak Kesbang Pol Wali Kota malah itu sangat ditolak takutnya ketika diukur mendukung pemerintah bahwa Gunung Lumpur itu harus dibangun nah itu memang tidak mau karena Gunung Lumpur ini adalah satu aset yang harus dibindungi oleh RT di situ bahwa Gunung Lumpur itu menjadi satu kebanggaan ibaratnya daerah situ itu semacam dia punya kerajaan sendiri gitu ya misalnya Pak Guyupan Gunung Lumpur namanya dan Mas Kalian karena walaupun kita akhirnya kan juga menghormati Gunung Lumpur itu sama warga lokal ini menjadi penting ya teman-teman ketika aku sisi di sana mohon juga dijaga tindak tanduknya ketika berada di Gunung Lumpur karena Gunung Lumpur itu sama warga masyarakat sana itu masih dikeramatkan ya itu penting ya walaupun kita percaya dan tidak percaya tapi kita harus mempercayai kan mempercayai hal yang gaib walaupun kita emang tidak percaya bahwa itu ada makanya kita harus berdoa kemudian jangan selumetan jangan meso-meso di sana makanya kita yang kurang 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 kita berdoa sengkur sengkur baru kemudian di luar itu tidak masalah karena banyak kejadian dulu ketika saya coba dulu sih ini baru saya ceritakan ya makanya kenapa saya harus kuliah hari ini itu menjadi penting perifatannya tidak tahu itu makanya saya harus ketemu saya tidak bisa ketemu dan hari ini saya harus ketemu dengan teman-teman jadi mohon ketika teman-teman mengukur di sana karena banyak yang kejadian ketika akusisi mengukur dulu itu saya mengajak teman-teman kita dulu itu ya untung tidak sampai keserupan dan sebagainya itu ada dan itu nyata sehingga gunung lumur itu menjadi satu kebanggaan dan menjadi kisah leluhur masih nguri-nguri juga ya di gunung lumur itu itu apa namanya abah-abahnya jadi mengalami abahnya dan kemudian apa namanya apa-apa leluhurnya itu meminta kiai-nya kiai besarnya di sana itu meminta untuk memang gunung lumur itu mohonnya jangan sampai dijerahkan kepada wali kota dan memang harus diuri-uri sama pemuda di sana sehingga memang di sana itu akhirnya dijadikan sebagai hutan jadi kalau menyampaikan mau kemana ke gunung itu ke gunung itu adalah ke gunung anyar ke gunung lumur itu kemudian masih ditemui rimbun-rimbun di situ karena emang masih dijaga jadi apa ya masyarakat di sana masih masih sangat berbeda dengan perumahan yang agak-agak sebelahnya itu kan emang sangat apa ya urbanisasi kan jadi lu siapa ya tapi ketika masyarakat berlumur di sana itu sering dia masih pengumpul acara-acara di situ ada kumpulan gunung kemudian ada masyarakat ada komunitasnya kemudian dia penanaman pohon di sana walau kadang-kadang memang daerah situ itu tempat pembuangan campas juga tapi masyarakat beberapa yang masih peduli itu ada coba kalau teman-teman nanti searching di youtube itu pemuda gunung lumpur gunung nganyara itu apa namanya sangat menjaga banget jadi kesimpulannya bahwa hingga masyarakat itu 2 tahun lalu itu sudah reda isinya tapi teman-teman jangan mungkit untuk bahwa kita dari Pemkot kita akan ada geopak jangan sama sekali bahwa kita kebutuhan kita adalah hanya untuk praktikum teman-teman sebuahnya karena di ITS kita pengen praktikumnya lahannya apa namanya tidak ada satu yang berarti sehingga menjadi menarik bahwa penelomboran ini untuk diukur kira-kira bahwa permukannya seperti apa bahwa kita tidak diminta untuk penelitian berlanjut kita untuk praktikum keilmuan kita jangan ngomong-ngomong survei dan sebagainya jangan praktikum praktik lapangan praktikum itu ya itu cerita singkatnya ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya ada yang sudah bertemu sama pemuda gunung umurnya saya lupa dulu itu dua tahun itu saya berhadapan dengan mas itu tapi ketika diajak ngopi ke warung ada jadi mudanya seperti itu saya lupa masih pemuda gunung umurnya saya lupa dia masih muda nanti kalau ketemu ajak ngopi mas dan mbak sekalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang sudah survei kemudian disamperin warga gimana-gimana selain mbak tadi ada yang menyampaikan mas-mas bisa mau beli tanahnya wih gak mungkin mas ini apa ya kalau orang Jawa itu filosofinya sendumuk sak batuk bahwa tanah air tanah kelehernya itu harus diperjuangkan bagaimanapun juga langkah yang saya dulu kalau Jawa seperti itu bahwa memang status tanahnya itu Pemkot tidak bisa mengeklaim karena sebelum ada pada waktu Tengkok sebelum 729 kan sekarang Pemkot kan umurnya 330-an kan saya juga ceritanya leluhur kami itu sudah sebelum 100 ibu itu apa namanya ngupeni daerah sini terus kemudian Pemkot tidak serta-merta mulik-mulik tiba-tiba ini mau diambil alih itu sehingga memang daerah situ lapangan itu memang tidak dijadikan tapi pinggir-pinggirannya itu jadi disitu ada pondok gede salah satunya Pak Anoh itu dari situ Pak Anoh itu leluhurnya dari situ mana nekter kita dan Pak Anoh itu dari situ baik sampai sini ada teman-teman mau disampaikan cukup ya cukup tempat yang ngukurnya di gunung lumpur itu mendingan siang ada jangan suri dan sebagainya itu disitu dan itu kita praktek di lapangan praktik untuk ngukur di kita dari IPS dan kuliah dan kemudian terakhir tadi bahwa teman-teman yang ngepas di gunung lumpurnya jaga kondisi ya kita berdoa lah kita tidak menggunakan apapun bahwa kita terutamanya ya berdoa untuk semua dan jangan berkomentan sumiso dan kalau di luar itu ya silahkan baik ya terima kasih teman-teman semuanya kemudian sehat semuanya dan teman-teman malam bisa rehat dan yang sekarang sedangkan deritasi lancar semuanya makanya mudah cepat diarahkan dan teman-teman sehat semuanya ya baik terima kasih saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman terima kasih Pak saya akhiri ya saya akhiri ya Terima kasih.